Setelah pedang itu keluar dari lenganku, aku tidak merasakan sakit. Denganku juga benar-benar hilang. Apa yang terjadi pada diriku? Kenapa pedang itu keluar dari tanganku? Setelah pedang itu keluar dari lenganku, aku tidak merasakan sakit. Denganku juga benar-benar hilang. Syukurlah. Nah, Prajurim, katakan di mana Raden Walang Sungsan dan di masyarakat yang ditahan. Aku kemari bukan untuk membebaskan mereka, Syek. Apa maksud Anda Prabu? Apakah Anda Prabu lupa? Apa yang dikatakan oleh Ayahandamu? Bersi Prabu, Siliwang. Bahwa kita harus membebaskan semua tahanan, termasuk Raden Walang Sungsan dan Masara Santam. Aku tidak peduli, Syek. Akulah yang berkuasa di Syeksi. Bukan kau, ataupun Ayahandamu. Astagfirullahaladzim. Ya, memang Anda Prabu yang berkuasa di sana. Tapi hamba menjalankan tugas dari Ayahandamu. Kalian tidak perlu membebaskan mereka. Karena Raden Wal Sungsan dan Masara Santam tidak ada dalam penjara. Tidak ada di dalam penjara. Kemari kau! Apa maksudmu? Siapa yang saya membebaskan mereka? Jawab! Saya tidak tahu. Tuduh kau! Lalu di mana para penggawa istana ditahan? Mora penggawa di penjara di sebelah utara, Gusti. Dan Gusti Amung Mora Gola di sebelah selatan. Apa? Raka Amung Marugul tertangkap? Itu tidak mungkin. Karena Raka Amung Marugul yang menyelamatkanku dan juga Prasini. Baiklah kalau begitu. Aku akan melihatnya. Pedang apa itu? Kenapa dia bisa keluar dari tanda lahirku? Rati. Siapa yang memunggilku? Aku yang memunggilku. Bagaimana kau bisa berbicara? Namaku Pedang. Badra Gini. Uslaplah tanda lahir ke tanganmu. Aku adalah kekuatanmu yang hadir di usiamu yang ke-14. Sekarang, kau coba putar-putar pedang ini. Maka kau akan merasakan kekuatannya. Maka kau akan merasakan kekuatannya. Apa ini? Kenapa pakaian ku berubah? Kau adalah pendekar rembulan es. Pendekar rembulan es. Kemana perginya anak itu? Kau akan merasakan kekuatannya. Kau akan merasakan kekuatannya. Ternyata bencana ku tidak sesuai dengan yang aku inginkan. Cucuku terancam. Aku harus mencari anak itu. Tengah tetap. Terima kasih telah menonton. Petika! Maafkan aku. Kalian memaksa. Untuk melakukan kekerasan. Yon! Sekarang tunjukkan kepadaku, dimana kalian menyekapi bundaku. Raka, Raka bangun Raka, Raka bangun. Jalan-jalan, tulinya belum sembuh juga. Raka, ayo bangun. Bangun, bangun. Bangun Raka. Rai. 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 Rai, aku bersumpah Rai, kalau aku dan kamu bebas dari tempat pusuk ini, aku akan membalas semua perbuatan muda kara Rai. Raka, aku kesini untuk membebaskanmu. Ayo lihat kesana. Ayo kita pergi. Lihat kesana. Rai, 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 Rai. Kamu tenang saja adikku. Aku yakin di tempat pusuk ini, kita ada sementara adikku. Kamu tenang, kamu tidak perlu takut. Raka, lihatlah. Lihatlah kesana. Rai, adikku. Kita sudah bebas. Oh ya, 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 Rai. Ayo, ayo, jangan kita pergi. Ya, 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 ya. Rai, ayo, kita keluar dari sini adikku. Kita selamat adikku. Ayo, Rai. Nanda Prabu, Nanda Prabu, syukurlah kebenakanku, akhirnya kamu selamat. Nanda Prabu, Nanda Prabu benar-benar sangat mengkhawatirkan keselamatanmu. Sudahlah, Nanda Prabu. Yang penting kita semua sudah selamat. Syukurlah kalian semua sudah berada di sini. Alhamdulillah Bisiratu, saya Nurjati yang telah mebebaskan kami. Jamin. Alhamdulillah, kita harus melanjutkan perjalanan. Kita harus kembali ke Bukit Chang untuk membantu ayah anda. Ayo. Mohon maaf, Nanda Prabu. Hamba Muni. Untuk mebebaskan Gusti Ratu Ambedkasih terlebih dahulu. Namika! Dayang, Dayang. Dengan yang lainnya juga Ambedkasih ada di penjara. Sudah tidak ada waktu lagi. Biarkan saja Yunda Ambedkasih di dalam penjara dan juga Dayang-Dayang itu. Tapi Gusti Ratu, benarkan lagi Bundaku. Kau sebaliknya jangan membantu. Kita tidak punya waktu lagi. Kita harus kembali sekarang juga. Ya Allah, bagaimana ini Gusti Ambedkasih juga pantas untuk diselamatkan. Apa yang akan terjadi denganmu? Jika kami semua meninggalkanmu di dalam penjara dengan istana yang dikempung oleh orang-orang Sukamana. Ini sungguh membingungkan. Baiklah. Untuk sementara waktu, Gusti Ratu Ambedkasih biar di sana. Nera, begitu lebih bijaksana. Ayo sekarang kita pergi. Ayo, kita bergegas. Disinilah perempuan itu diskap. Perempuan yang tidak bisa berbicara itu. Tapi kemana dia? Disini tidak ada siapapun. Dimana, Ibundaku? Disinilah terakhir kali aku melihatnya. Apa kau membohongi kok? Sepertinya ada seseorang yang menculik ibumu. Astagfirullahaladzim. Dimana Ibunda sekarang? Ya Allah. Siapa yang telah menculik Ibunda? Mataku! Segit sekali! Dimana aku sekarang? Astagfirullahaladzim. Nyai, Nyai, dimana aku sekarang? Nyai, tempat apa ini? Nyai, jawablah pertanyaanku! Astagfirullahaladzim. Sepertinya mereka tidak melihatku. Dimana aku sekarang? Syukurlah Ratu Junti. Tiba-tiba menghilang lalu ditemukan. Bunda! Bunda ada disini! Tempat apa ini? Tempat apa ini? Tempat apa ini? Dimana aku? Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku? Kenapa aku bisa berada di tempat ini? Kenapa semua ini terjadi kepadaku? Kenapa? Kenapa wajahku berubah seperti ini? Ya Allah! Ya Allah! Aku sangat merindukan keluargaku. Tapi mereka semua bahkan menganggapku sebagai musuh. Tolong aku, Ya Allah! Wajahmu akan kembali kewujud semula. Benarkah itu? Benar! Jangan khawatir. Wajahmu akan kembali. Apa yang kau alami sekarang ini, bukan sesuatu yang kebetulan. Karena ada tugas yang harus kau empat dengan wajah baru. Gusti Ratu, syukurlah Gusti Ratu telah siuman. Tempat apa itu? Aku sama sekali tidak mengenalnya. Tapi setidaknya, aku merasa lega. Karena ibunya tidak dalam bahaya. Aku harus menemukan tempat itu. Sekarang aku harus menemukan tempat itu. Aku harus menemukan tempat itu. Aku harus menemukan tempat itu. Hati! Usaplah lengan kananmu. Selamat menemukan tempat itu. TidakFirstooo Ini berarti benar sangat aneh dan sangat menunjukkan. Apa yang aku alami? Hehehe... Hehehe... Beratus... Kau tidak akan bisa lari dari... Beratus... 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 Berat... Berat... Terima kasih telah menonton!